Intro Hey Youtube, kita berjumpa kembali pada part 3 dari tutorial building untuk AR Tank Custom atau part 1 dari 2 video untuk body worksnya, yaitu pada video ini untuk part 1nya dan pada part 3 ini saya akan lakukan custom body paint dan juga detailing pada bodinya untuk AR Tank yang sudah kita lakukan modifikasi sebelumnya nah kita mulai dengan memotong bagian body dari Rising Edge ini kita akan lakukan trimming pada bagian sisi samping dan kanannya menggunakan grinder dan hasilnya kira-kira seperti ini jangan lupa dibersihkan bagian plastik yang kasar dan juga tajam lalu pada bagian dimana nantinya terdapat gear cover belakang dan juga lokasi penempatan motor pada chasis ini harus kita trim juga pada bodinya sehingga bodi jatuhnya pas nah kira-kira setelah dipasang seperti ini dengan memasangkan bagian sayap atas untuk roller tengahnya ini akan kita pasangkan pada bagian atas dari bodinya yang kebetulan memiliki mounting yang sama dengan bodi avante yang sebelumnya kita gunakan kita coba nyalakan dan kita lihat apakah ada kendala dalam perputaran tank threadnya terhadap roller yang ada pada sisi kiri dan kanannya rupanya tidak masalah, kita akan lanjutkan prosesnya dan berikutnya saya akan lakukan pemasangan untuk aksesoris jadi bisa dibilang ini hanya untuk tujuan estetika saja ini saya menggunakan part sisa dari gandam rx78 yaitu bagian bola durinya jika kalian familiar dengan kit gandam dan ini akan saya pasangkan pada bagian depan dari bodinya jadi saya lubangi, saya bor dan pada part berdurinya akan saya sesuaikan pemasangannya terhadap lubang yang ada pada permukaan bodi ini jadi akan saya kikir sedikit, saya potong sehingga nanti dapat masuk pada lubang yang ada dan setelah terpasang ke 6 part durinya pada permukaan bodinya ini tinggal kita lem saja dengan lem super dan biarkan hingga mengering barulah dapat kita lakukan proses pengecatan nah jika kalian perhatikan pada bagian depan bodinya ini ada 2 lubang, ini sengaja saya sisakan agar nanti suatu saat saya bisa menerbakan LED pada bodi tersebut dan tidak perlu merusak cat yang sudah saya aplikasikan sebelumnya nah jadi seperti ini setelah saya aplikasikan cat berwarna hijau ini merupakan 2 kombinasi warna hijau yang berbeda jadi ada hijau yang sedikit lebih cerah dan juga yang sedikit lebih gelap saya cat sedemikian rupa sehingga terlihat sedikit shading dari kedua warna tersebut proses pengecatan juga saya lakukan pada bampur plastik depan dan belakang lalu juga pada bagian sayap untuk pemasangan rollernya seperti ini nah seperti ini setelah terpasang untuk bampur plastik depan dan belakangnya nah proses berikutnya saya akan lakukan detailing pada bagian side guardnya disini saya menggunakan cat akrilik untuk keseluruhan tema dari tank tersebut akan saya bikin menyerupai tank perang jadi disini saya menggunakan warna hijau militer dan untuk memaksimalkan konsep militer yang saya aplikasikan pada kit ini agar dapat killnya saya lakukan detailing dengan melakukan pengecatan sebagai berikut nah seperti apa hasilnya? saksikan pada video kedua dari custom body untuk air tank tersebut untuk itu jangan lupa subscribe, saksikan video berikutnya dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati